Dear students, selamat datang di kelas online. Untuk mata kuliah online, formal interaction, kali ini kita akan membahas tentang unit 5, bergaining and concession, tawar-menawar dan konsesi. Bergaining and making concessions, a key principle in negotiating is to give a little and get a little at the same time. Ini adalah kemampuan dalam tawar-menawar, ini juga adalah sebuah strategi dalam membuat konsesi. Kedua hal tersebut merupakan skill dasar yang harus dimiliki para negosiator agar sukses bernegosiasi. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih detail tentang strategi dan bagaimana cara menanggulkan tim lawan dengan tawar-menawar dan konsesi yang tepat. Tapi sebelumnya, kita perlu berlatih soal berikut ini. Practice one, bergaining and making concessions. Nah, di sini kita harus mencari alternatif pilihan antara dua pilihan kata yang ada di sini, yang bergaris miring ini ya. Lalu kemudian kita pilih kalimat yang tepat. Misal contoh, number one, it's okay with us, so long as or whereas you can supply the goods by January. Tidak masalah bagi kami sepanjang Anda bisa menyediakan barang-barang tersebut sebelum bulan Januari. Nah, kata sepanjang itu lebih cocok diwakil oleh kata so long as. Sedangkan whereas memiliki makna yang berbeda, yaitu sedangkan. Untuk soal berikutnya, Apabila spesifikasi tersebut sudah tepat, maka kami akan senang. Jawaban yang tepat adalah if, yang berarti jika, bukan unless, yang berarti kecuali kalau. We won't pay the price if, unless you increase the quantity. Kami tidak akan membayarnya, kecuali jika Anda menambahkan jumlah barang tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah unless. Yang bermana kecuali jika. Kami tidak akan membayarnya, kecuali jika Anda menambahkan jumlah barang tersebut. If you ask to help you, then we'll do, or we do send someone immediately. Jika Anda membutuhkan bantuan kami, kami akan segera mengirim seseorang untuk membantu Anda. Jawaban yang tepat adalah will do. Dan selanjutnya, if you pay in dollars, we have to, or we'll have to be bank charges. Jika Anda membayar dolar, maka kita harus membayar tagian pembayaran di bank. Jawaban yang tepat adalah we will have to, karena sesuai dengan conditional sentence type 1, jika begini, maka begitu. Jika if adalah kata kerja, jika if adalah kata kerja bentuk pertama, maka selanjutnya harus ada will-nya. Maka jawaban yang tepat adalah we'll have to. Selanjutnya, we can offer a discount, but only, or however, if you pay at the time of the order. Kami dapat memberikan diskon, tapi jika Anda membayar di waktu membuat pesanan. Di sini jawaban yang tepat adalah but only, tapi hanya. Dan nomor terakhir, we can breach agreement unless, on the condition that the price is fixed for two years. Kita harus sepakat dengan syarat, kita bisa sepakat dengan syarat harga harus tetap sama selama dua tahun. Jawaban yang tepat adalah on the condition that. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, Anda bisa tahu bagaimana cara bernegosiasi melalui latihan soal ini. Sekarang kita melanjutkan ke latihan soal yang kedua. Padahal latihan soal kedua itu, terkait bagaimana cara mengungkapkan persetujuan dan konfirmasi. Practice two, accepting and confirming. Di sini, match the word on the left to the correct meaning on the right. Di sini, agree with someone, artinya menyetujui pendapat orang. Jawaban yang tepat adalah, yaitu menerima apa yang dicapkan orang lain. Lalu, kita cocokkan mana lagi yang memiliki makna yang sama? Check. Nomor dua ya. Maka jawaban yang tepat di memiliki makna yang sama adalah, confirm. Kemudian selanjutnya, link. Menggabungkan. Jawabannya tepat adalah, tie to. Mengyambung. Selanjutnya, issue. Permasalahan. Jawabannya tepat adalah, see problem. Acceptable. Dapat diterima. All right. Kemudian, contract. Contract ya, di sini. Maka yang cocok adalah, D. Formal written agreement. Perjanjian tertulis formal. Kemudian, confirmation di sini ya. Itu setara dengan, repetition of something. Pengulangan sesuatu. Nah, latihan soal tersebut membantu Anda, untuk mengenal kata-kata yang sering digunakan dalam negosiasi. Sekarang mari berlanjut pada tahap berikutnya. Kita mencoba lebih familiar dengan bergaining, yaitu tawar-menawar. Berikut ini adalah beberapa frase yang biasa digunakan. Bergaining, tawar-menawar. We can agree to that if, kami setuju dengan hal tersebut jika, kita menggunakan frase ini apabila kita ingin melakukan sebuah proses tawar-menawar. Kita mau menyetujui sebuah tawaran. Apabila mereka juga mengikuti keinginan kita. On condition that. Dengan syarat ini juga memiliki makna yang sama. As long as, sepanjang. That's not acceptable unless. Without. Itu tidak dapat diterima kecuali jika tanpa. Kita sudah mempelajari tawar-menawar. Sekarang kita berlanjut pada konsesi. Konsesi adalah sebuah pertukaran ide untuk menghasilkan sebuah kompromi dari berbagai masalah dan tuntutan berbagai pihak yang dinegosiasikan. Entah itu secara sukarela maupun tidak. Berikut ini adalah contoh yang bisa kita gunakan dalam latihan membuat konsesi. Making concession. If you could, we could consider. Jika Anda bisa melakukannya, maka kami pun juga akan mempertimbangkan. Jika di sini ya, terdapat sebuah anjuran, pihak satu berhasil yang melakukan hal tertentu, maka pihak lain pun juga akan melakukan hal lain. As long as we could agree to. Nah di sini. Sepanjang itu terjadi, kita setuju untuk melakukan hal lain. On condition that we agree on, then we could. Dengan syarat yang sudah disepakati, kami bisa melakukan hal tertentu. Nah selanjutnya, let's think about the issue of. Coba pertimbangkan mengenai masalah tersebut. We could offer you. Kami juga menawarkan beberapa pertimbangan, yaitu Would you be interested in? Apakah Anda tertarik dengan? Could we tie this agreement to? Apakah kita bisa mengaitkan argumen ini dengan yang lain? Summarizing. Pada tahap ini, kita mencoba untuk menyimpulkan beberapa poin yang sudah dibahas dalam rapat, menjadi sebuah pembicaraan yang singkat dan padat, yang sudah mewakili keseluruhan pembicaraan. Saya ingin langsung menuju ke kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan. So, I'll summarize the important points of our over. Jadi, saya akan menyimpulkan beberapa poin penting dari tawaran kami. Can we summarize the proposals in a few words? Bolehkah kami menyimpulkan pengajuan kami dalam beberapa untai kata saja? Looking ahead. Pada tahapan ini, ada beberapa contoh kalimat yang digunakan ketika para negosiator menyampaikan keinginan ke depannya dari sebuah negosiasi ini. So, the next step is, jadi langkah berikutnya adalah, We need to meet again soon. Kami ingin bertemu kembali segera mungkin. In our next meeting, we need to, Pada pertemuan berikutnya, kami ingin mendiskusikan tentang. So, we can ask you to, Jadi, bolehkah kami meminta Anda untuk melakukan suatu hal? Before the next meeting, we'll, sebelum pertemuan berikutnya, Kami akan melakukan, We need to draw up a formal contract. Kami ingin menyusun kontrak formal. Skill checklist negotiations. Bergaining in negotiations. Berikut ini adalah beberapa checklist yang perlu kita perhatikan. Agir kita tahu cara yang paling tepat dalam proses tawar-menawar. Apalagi ketika dihadapkan dengan situasi sulit saat bernegosiasi. Concession rules. Ada beberapa peraturan terkait konsesi yang perlu diperhatikan. A key principle in negotiating is to give a little and get a little at the same time. Kunci utama dari pernegosiasi adalah menawarkan hal sedikit dan memperoleh hal sedikit di saat yang sama. As for concessions. Meminta tuntutan. All concessions are conditional. Seluruh tuntutan bersifat conditional. Conditions first, if, then. Dengan karakteristik kondisi, yaitu jika ini, maka itu. It's a package. Ini sudah menjadi satu paket. Give what's cheap to you and valuable to them. Berikan hal yang murah bagi Anda dan berharga bagi mereka. Lalu, bagaimana dengan frasa-frasa yang sering diungkapkan selama negosiasi? During the negotiation. Selama negosiasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait para negosiator. Ada main speaker, ada juga support speaker. Mereka harus tahu, pernah masing-masing, agar negosiasi bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Main speaker. Jika Anda adalah seorang pembicara utama dalam negosiasi, maka ada beberapa hal yang mesti dilakukan, yaitu Satu ya, number one. Create a joint public and flexible agenda. Membuat sebuah agenda gabungan yang bersifat fleksibel dan publik. Question needs and preferences. Mempertanyakan kebutuhan dan preferensi. Dua hal tersebut adalah tanggung jawab besar yang mesti diperankan oleh main speaker. Bagaimana dengan support speaker? Bagi negosiasi, pendukung ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Wait till the chair or your main speaker brings you in. Support speaker sebaiknya tidak boleh berbicara mendahuli main speaker atau negosiasi terutama. Karena jika masing-masing speaker berusaha untuk saling berbicara dan tidak tahu cara mendapatkan diri dalam satu tim, rentan terjadi kesalahpahaman. Oleh sebab itu, support speaker sebaiknya tidak berbicara, kecuali sang ketua mempersilahkan untuk berbicara. Be clear, brief, and firm. Waktu adalah uang. Tidak perlu bertini-tini. Ungkapkan pendapat Anda secara singkat, padat, dan jelas. Follow the concession rules. Ikuti dan perhatikan aturan-aturan dari sebuah konsesi. Support your main speaker. Kita sebaiknya tidak berkontradiksi dengan negosiasi terutama. Kita harus menyesuaikan diri sehingga tim menjadi lebih kompak dan satu suara. Terlebih lagi untuk memberi kesan pihak lain bahwa tim Anda solid. Ada beberapa cara untuk menunjukkan support pada main speaker. Yaitu dengan cara agree, mengangguk. That's right. Kita bisa bereaksi dengan menganggukkan kepala ketika menyetujui pendapat rekan kita. That's right. Ya, betul, betul. Emphasize. This point is very important. Kita juga bereaksi dengan memberikan suatu penekanan terhadap ide tertentu dengan ungkapan. Hmm, this point is very important. Poin ini sangat penting sekali nih. Ini penting nih, ini penting. Atau dengan seperti ini. Add forgotten points. And we must remember. Jangan lupa, apabila menemukan poin-poin yang terlewatkan, sebaiknya Anda pun menambahkan poin tersebut. Oh, iya, iya. Ada satu hal yang perlu ditambahkan. Ah, and we must remember. Oh, there is an additional point. Ada poin tambahan nih yang perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. But don't make concession for your main speaker. Tapi ingat, bukan tugas Anda untuk menambahkan konsesi yang seharusnya dilakukan oleh main speaker. Listen. Dan, dengarkan dengan seksama. Don't feel silence. Jangan berusaha untuk mengisi suasana yang hending yang terjadi saat negosiasi. Tidak mesti suatu keheningan dalam sebuah meeting adalah hal yang buruk. Terlalu banyak bicara pun juga saat negosiasi berpotensi membocorkan data-data penting di mana pihak lain tidak seharusnya mengetahuinya. If active negotiating requires clear thinking and constructive approach, perlu diperhatikan bahwa negosiasi yang efektif itu membutuhkan pemikirannya jernih dan pendekatan konstruktif. Oleh sebab itu, perlu dihindari penyampaian negosiasi dalam kondisi marah dan tertekan karena target. Itu memang sangat penting sekali untuk memahami tentang hal yang sangat penting dan hal yang kurang penting. To do this, you have to do the following. Pertama, cari tahu apa yang diinginkan oleh pihak lawan lalu pertimbangkan berapa pentingnya hal itu. Coba cari celahnya. Check every item of what the other side wants as how important items are and look for flexibility. Pertama, cari tahu apa yang diinginkan oleh pihak lawan lalu pertimbangkan berapa pentingnya hal itu dan coba cari celahnya. Tidak perlu menebak apa pendapat mereka ataupun apa motif mereka karena bisa saja Anda keliru. Coba dengarkan dengan seksama ya. Coba dengarkan dengan seksama apa jawaban dari mereka dan jangan langsung respon dengan mengatakan apa yang Anda pikirkan. Hindari berfokus hanya pada satu hal saja. Kita perlu mempertimbangkan beberapa hal lain sehingga bisa ditemukan titik tengahnya. Kita langsung menuju teks berikutnya ya. Apabila terdapat perbedaan besar antara kedua belah pihak di dalam sebuah negosiasi, maka ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yaitu antara menerima, menolak, atau tetap lanjutkan negosiasi. Nah, jika Anda memutuskan untuk melanjutkan negosiasi tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangkan untuk langkah selanjutnya. Yaitu To make new offer, membuat sebuah penawaran yang baru. To seek a new offer from the other party, cari tahu tawaran baru dari pihak lain. To change the shape of the deal, bury the quantity or the quality or bring in the third parties. Apa yang mereka inginkan? Kita harus cari tahu tawaran baru dari pihak lain ya. Kemudian, merubah perjanjian dalam negosiasi kali ini. Kita bisa merubah jumlah, kualitas barang, kuantitas barang yang ditawarkan. Dan kita juga bisa menyebabkan pihak ketiga untuk menjadi penengah. Begin bergaining. Lalu mulailah proses tawar-menawar. Dan ini adalah tahap yang sangat penting sekali dalam negosiasi. Perlu diingat bahwa dalam tahap tawar-menawar ini, kita harus memperhatikan tiga prinsip yang kita tidak boleh abaikan. Yaitu yang pertama, harus siap. Kedua, berpikir. Kemudian, yang terakhir selalu bersifat konstruktif. Nah, dalam mempersiapkan hal tersebut, Anda harus mencari tahu kira-kira permasalahan apa saja yang terjadi dan relevan dengan topik diskusi negosiasi. Dan jangan lupa, persiapkan juga posisi tawar-menawar Anda. Nah, you need. Lalu, apa saja yang diperlukan? An essential condition list. Issues where you cannot concede anything. Coba tulis dalam sebuah daftar tentang berbagai kemungkinan penting terkait isu yang ada di mana suatu keputusan sudah tidak bisa ditawar lagi. Nah, berikutnya. Kedua, tulis daftar isu-isu yang ada di mana dari hal tersebut Anda bisa membuat sebuah tuntutan baru. Lalu, yang terakhir, setelah kita mendata beberapa kemungkinan konsesi yang dibuat, maka sekarang Anda sebaiknya menyusun dari yang termudah hingga yang paling sulit. Seperti dengan istilah, semua sudah satu paket, maka kita pun juga harus memperhatikan prinsip kesepakatan secara garis besar. Ketika saatnya tiba untuk berkompromi, masing-masing pihak harus mempertimbangkan beberapa hal ketika mereka memenangkan konsesi tersebut. Pokoknya, pada intinya, adalah kita harus selalu positif dan selalu bersifat bersikap konstruktif atau membangun. Ini kita lewati ya, praktis tiga, latihan mandiri. Kita langsung... Dear students, demikian adalah materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada meeting berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan mengajukan melalui WhatsApp, melalui YouTube, melalui Google Classroom, dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.